mbak saya itu terkenal wali yang bapaknya bapak itu kalau ke sini nyifatibah dalam satu ngeri sudah mendekati ini enggak apa-apa, mendekati ini wali, zaman itu bapak itu di kamar kursi yang masih ada kakinya saya dulu sering dijak ke sini zaman bapak jadi mbak saya itu terkenal wali dulu jadi mbak saya itu tirakat terus sampai kapudu itu poso terus kebetulan cucunya agak niru, saya tidak niru itu karena itu gusyaki, memang disuruh tidak niru, kata mbak saya itu tidak usah tirakat terus tidak tirakat jadi mbak men juga gitu kok haram tirakat, saya senang sekali tapi tua-tua kok mikir putu terus niru kati putu aku sopoh jadi mulai jadi kaya betul mas tadi saya ini sudah mulai mikir putu karena saya ini saya ini termasuk orang yang kecelokalim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbak-mbak di dulu mbak saya mbak Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA kakak saya yang kedua juga SMP SMA, mbak saya itu Mbak Nur Sam itu yang ngantarkan bapak ketika mondok sini yang ikrar karobah jolah wali Mbak Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa itu bilang, Nur anak mseng iki ojo pondok, ojo sekolah no, sumben sing ngalimku anak mseng iki ketika saya hampir tamat SD sama mbak saya tuban, mbak saya naruan juga di sabdo begitu singkat cerita sama mondok sarang, mondok sarang pertama langsung dikenal bahamun, orang anak iki ojo jadi langsung dikenal sedih doani macam-macam terus jadi orang halim itu enggak ada yang ngelam, biasa aja untuk doang yang sepuh-sepuh ya sebenarnya saya agak kecewa, ya saya inginnya akan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang syukur ya makanya pulau ini terluki ya rhodok, ya syukurlah sama bang mutamakin sama semuanya karena, ya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini, Qur'an sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah Zuryatam Ba'atuham Mimpah. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja tapi yang legitimit, itu memang Zuryatam Ba'atuham Mimpah. Dan kata Zuryah itu tasmalu awladal inas, kata Ibnu Hajar al-Laskolah ini memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nekah atau secara disiplin nasab dari ibu itu enggak ngefek tapi dari segi fa'innal irqodasas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap adegan dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan Zuryah itu tasmalu awladal inas. Zuryah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi bapaknya itu suka tirakat, suka ibu, itu nasab kiayi. Jadi kalau bapak ngiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilminya. Bapak itu sering ngiritik, kalau ada pondok, wajib kuasa, wajib merawat, itu sering ngiritik. Itu secara fakih bahaya, ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fakih. Betul itu, sama cari di sulam tofek, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabar. Dicari sendiri itu di bab sulam tofek. Tidak perlu saya sebut. Itu parah betul malah cara menfonis Abdullah bin Hussein bin Tawir di sulam tofek. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih. Ini buatan majepakan, ngelateh. Buatan majepakan tapi apa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu men-sweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha, istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali. Tidak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Tidak boleh fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyur. Semen cari di Al-Gunyah. Sayyidah Aisyah, kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar. Karena Nabi Qiyamul Al-Ramadhan itu hanya empat hari yang dibanuh. Lainnya itu enggak. Khosyata ayyufrota alaihim. Kalau dalam soheng takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah. Akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu. Harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah. Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu ke Zipedi ya istiqomah. Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sangat banyak. Mungkin Gozaki lebih tahu. Sering saya diceritakan ke Bapak. Badullah itu hanya ambil orang faseh, teman-teman itu rapati cocok. Bapak itu masih ada faseh. Tidak takut. Sekarang ada yang ada. Bapak nabek ke faseh dari orang awam untuk ganjaran. Tapi macam ini Qur'an tidak faseh. Padahal untuk ganjaran saya senang Qur'an. Jadi harus takut ya Bapak. Ini saya sakit dengan syarat buat saya. Pokoknya mau. Jadi saya mengkrori. Artinya beliau tidak ingin lah. Gara-gara kita terlalu pakem atau juwet. Kemudian menganggap siapa saja yang baca Qur'an salah. Kemudian tidak dapat pahal yang bisa saja. Hama l algum ala ayak al Qur'anan nopo mahabbatuhum wa isku? Wa'an-kadal waa... jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke secara Maqrub salah. Tapi issebnya benar. Mahabhahnya benar. Brontonya benar. Jadi sebetulnya Mbak Abdullah itu punya sekian makalah tentang Hikam juga gitu Nur nakca santri ngaji Hikam itu juga boleh Tapi nakci Hikam mau juh Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Mbak Abdullah itu melarang Siapa saja santri ngaji Hikam itu Dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam Nah kenapa saya cerita ini Karena saya masih ingat betul diantara wasiatnya Mbak Mbak itu Allah itu gak makan, gak minum, gak tidur Sehingga kita gak bisa niru Allah Tapi yang makan tidur itu manusia Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru Bukan sirotoka Kita cara tidur niru kanji nabi, niru ulama Cara makan, cara minum, niru Allah ya bisa Makanya gak Bukan idina sirotol mustakim sirotoka Tapi sirotol lezina anamu Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan Ya tentu Bambun oleh ngentikan pakai luwet Orang-orang kuno Cara Bambun pakai cantolan Maka saya punya makalah banyak dari Dari Bapak, dari Mbak Mun, dari Mbak Zubair, dari sampai Saya itu apal sanat sampai Rasulillah Seolah-olah Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat Termasuk saya disini bawa kitab Arisala Al-Fusyariah Nanti saya baca beberapa Panutan kita disini ada Abu Qasim al-Junehdi, ada Abu Yazid al-Bistomi Ada banyak ulama yang ditulis Arisala Al-Fusyariah Dan itu yang membentuk Imam Buzali kitab Arisala Al-Fusyariah Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf Tasawuf itu, Abu Qasim al-Junehdi, jadi wali itu bukan wiridahnya terlalu banyak Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridhan gini Ya Allah, kenapa engkau ngasih riski saya? Padahal engkau tidak butuh saya Kalimannya sebenarnya Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya Memang butuh pekerjaannya Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya Tapi engkau ini hidrat yang tidak butuh saya Tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa Engkau tidak butuh kok Ngasih itu kan luar biasa Jadi karena mensifati seperti itu, Allah itu ridho Itu luar biasa Normalnya orang memberi itu kan Apalagi orang memberi kiai Itu kacau sekali, satu sewa Suargo Salam template satu juta saja Suargo itu parah lagi Nanti kalau tidak masuk surga Dundat-undat Untuk ngeri lagi Satu juta minta apa? Surga Sayyidina Ali Itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu Karena mu'amalannya sama apa itu benar Diantara mu'amala itu yang diriwatkan di kitab Arisa Salatu syariah adalah Masyur Khafani izan antaku nali robban Wa khafani fahron an aku nalaka abdan Tiap malam yang beritanya itu Ya Allah Saya sungguh sangat mulia Karena Engkau yang jadi Tuhan Coba kalau saya dituhani manusia yang mati Atau dituhani siapa yang mati juga Wa khafani fahron an aku nalaka abdan Saya ini bangga sekali Karena jadi Buddha Jadi hamba Hamba zat yang tidak mati Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrob Kalau dalam masa tasawuf Itu yang menjadikan wali Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah Mengenali Allah secara benar Jadi jangan kira wali-wali dulu Terus terlalu istiqomanda juga Mereka punya pakem Yang menjadikan Allah itu ridha Saya beri contoh nih disini banyak makalah Nanti saya beberapa baca tabar Banyak riwayat dari orang-orang sufi Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi Beliau terkenal sahok Terkenal sahian Ketika ketemu orang majusi Ya Ibrahim saya ini Sehari saja Ngasih makan saya Kamu kan tukang ngasih makan orang Terus Ya tapi bisa arti antuslima Kamu harus Islam Sebeginya Nabi Ibrahim adalah Kalau saya menolong dia Berarti nolong orang kafir Setelah orang itu lewat Berlalu karena Nabi Ibrahim Nggak mau hormat Allah memberi wahyukan Nabi Ibrahim Kenapa ya Ibrahim Nggak kamu terima satu hari Kamu kasih makan satu hari Ya karena dia majusi Kata Allah Dia umurnya berapa? 60 tahun Tanyakan pernah kelaparan Kan hanya hari ini Iya ya Allah 60 tahun dia kafir Tak kasih makan Minta kamu sehari saja Kok nggak boleh Akhirnya Nabi Ibrahim Dipanggil orang majusi Kejar dipanggil Ayo tak kasih makan satu hari Kok kamu sekarang jadi baik Habis ditegur Tuhan Terus kata Apa seperti itu Tuhanmu mengu'ala malai saya Ya na'am Akhirnya Islam orang majusi Jadi itu lagi-lagi ilmu Jadi yang dikatakan ilmu itu satu Nyunsewu satu teori Atau kalimat Atau apa saja Yang menjadikan kita ini pakem Meskipun pakem itu kadang Sulit diterima orang-orang khusus Orang khusus itu ya nyunsewu ada sisi nakalnya Makanya Mbah Mun sering Biar gun masyur Jadah khusuan Jadah jahlan Tambah khusuk Tambah buduh Bukan buduh dengan makna salah Memang kadang terus anti ilmu Misalnya gini Ini contoh yang Karena saya ini Mengkhidmai ilmu Saya beri contoh yang urusan ilmu Ada orang sujud Diinjek orang faseq Kepalanya diinjek orang faseq Terus si orang yang sujud tadi Ini ada di sukhay muslim Juga ada di ihya Wallahi la yaghfirullah hulaka Pake sumpah Wallahi la yaghfirullah hulaka Allah langsung mewahyukan ke Nabi Fi hadas zaman Fi tilkas zaman Atau fi lalikas zaman Mangdalladhi yata'alla aliyya Alla akhfirali fulan Kod ghafartu lah huwa ahbatu amalak Katakan ke orang itu Siapa yang mencatut nama saya Yang hanya bersatatatus Tidak memaafkan Itu gak fair Saya ini Tuhan Kok bisa yaghfir Bisa yuadzib Kok sifat saya tinggal satu Yuadzib itu gimana Dicatut separuh itu Allah gak terima Tapi kalau kita baca Quran Saya ini sama orang faseq Ya benci Saya ini orang soleh Setidaknya pura-pura soleh lah Karena di depan para kia ini Tapi mau gak mau Ketika Allah mensifati dirinya Tentang orang munafik gimana Wayuadzibal munafikina Insya'a Aw Jatuh Ini contoh Tidak rocok Potensi memberi tukbat itu ada Meskipun samangkel orang munafik Tapi tetap bacanya Wayuadzibal munafikina Ya insya'a Aw yaitu Rasulullah kayak apa Bencinya dengan waksi Karena kautilu hamzah Tapi Nabi tunduk Sama konstitusi Quran Lai salah kamunal amri se'un Aw yaitu ba'alihim Aw yaitu bal Akhirnya Allah Marah memberi tukbat Sama kautilu hamzah Yaitu waksi Ini pentingnya Baca lagi-lagi Kalau kita tidak baca Hanya khusuk saja Tidak baca Pasti sama orang Yang menginjek orang sujud tadi Yang menginjek pasti salah Gak dimaafkan Bungso pasti Pasti Pertanyaannya adalah Betulkah Allah punya sifat satu Yaitu Yuadzib Makanya Kalau kita baca Misalnya baca Quran Walillah Ya sudah Kalau nuruti rasa kita Ya inginnya ke kita Ya khfir Ke orang lain Yuadzib Tapi Tuhan kan Tidak terima Saya ini Tuhan Dijikti makhluk saya ini Gini Tidak bisa Sehingga Ini lagi-lagi ilmu Lagi-lagi ilmu Makanya saya cocok Tidak cocok Itu suka baca Saya suka sekali baca Mulai ulama dulu Ulama modern Setengah modern Setengah dulu Mulai ulama yang kedurnian Sampai setengah kedurnian Suka Saya dulu itu Tidak suka uang Karena saya memang tadi Mbah-Mbah saya dari Bapak itu Wali Kalau tadi Mas Natif jujur Mulai Mbah Soleh itu Suka buli mertuanya Jadi saya Alhamdulillah Dia jujur Mbah Soleh itu Menantunya Raden Asnawi Itu ya buli-bulian Sama Ini terus ditiru Beliau ini Itu Tidak suka Sebenarnya Saya itu Ya pokoknya tadi Kalau orang daftar wali Itu kan tidak suka Sama Karena mereka nangis Ketika Allah Menghentikan Wa'akriduwa Atau ayat-ayat Anfigu Atau orang baik Disifati Wa'akraduwa Akradan khasana Itu Ini hitam untuk orang kaya Jadi Maka Mereka tidak suka harta Dan itu harus kaya dulu Untuk bisa Jadi itu Akhirnya Saya Imam Saroni Penting juga Jadi Wali untuk suka harta Itu nunggu diperintahkan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah wali dulu Karena sudah senang harta Jadi kayaknya Keren kita Wali-wali Karena wali itu Tahu pentingnya harta Setelah jadi wali Kita Alhamdulillah Mulai kecil Sudah tahu Pentingnya harta Kayaknya kita lebih Lewali Imam Safi'i Itu dulu gak suka Sama orang kaya Saya berkali-kali ceritain Karena dia Dididik Sufyan Asahuri Sufyan Bin Uyayna Tapi ketika Ketemu Imam Malik Imam Malik itu Kayak Meskipun dia Hidupnya sederhana Tapi kayak Pas beliau mau Imam Safi'i Ini agak-agak sopan Kalau sekarang Tanya Setelah jenengan Ilmu yang saya harus Ambil siapa Kata Imam Malik Yang salim saya itu Sudah meninggal Tapi muridnya masih Namanya Muhammad Bin Hassan Asheban Kamu datang ke sana Semalam itu Imam Malik Dikasih uang 500 dinar Padahal 1 dinar itu 4,25 gram Bisa dihitung Berapa ratus juta Terus paruhnya Dikasihkan Imam Safi'i Nah Kasangoni Pagi-pagi diajak ke Baki Dulu Baki itu Ada kafilah rental Mana kafilah yang mau ke Irak Kita Ya sudah ini antar Tak bayari Diantar Imam Safi'i Diantar ke Imam Muhammad Bin Hassan Ashebari Di Iran Itu ketemu Muhammad Bin Hassan Ashebani Pertama itu apa Belum itu Kalau ngitung uang Di meja Emas-emasnya Di meja Uangnya Dolar Semuanya Di meja Tampak kaget Ini salah sama Imam Malik Imkar Ini malah Lebih parah lagi Kata Muhammad Bin Hassan Ashebani Kata Jabu bin Hadi Kamu Kagum dengan ini Merasa aneh Ya Ya sudah Ini tak kasihkan orang Fasid Tinggu demenan Tinggu judia Jangan Jangan saja Kalau jenangan Orang soleh Dipakai kebaikan Berarti orang soleh Boleh kaya Angsal Angsal Semenjak itu Imam Safi'i kebablasan Sampai fatwa Kiyai Kekir itu haram Kiyai bisa bikin rumah Bagus Bikin rumah jelek Haram Suasa ala islam Ya lu Yolah Ya lagi-lagi Kebetulan Kita sebelum ngaji Imam Safi'i Sudah seperti itu Jadi ini Justifikasi Lagi-lagi itu Itu ilmu Seorang lagi-lagi itu Akhirnya saya membaca Kitabnya Imam Saroni Namanya Al-Minanul Qubro Itu beliau ceritawa Mimma mannawwahu aliyah Kesannya Kayak orang sombong Tapi sebetulnya Yang sopan itu Yang sombong Karena Imam Saroni Dia bilang Kamu harus memaklumatkan diri Kalau Antum minal ulama il amilin Kamu termasuk Ulama yang amilin Terus ditanya Sama orang-orang Bagaimana Kalau nyatanya Tidak Kamu tadi Subuh sholat Ya saya sholat Kamu tadi Duhur sholat Ya saya sholat Kenapa ketika Kamu maksiat ingat Terus ketika Kamu to'at Tidak ingat Berarti kamu Anggap Allah itu Menyesatkan kamu Tidak pernah Ngasih hidayah Sama kamu Pas di lak Rondo Yang dalam Kau maksiat Ber sholat Ratau syukur Berduhur Ratau syukur Berasal Berarti Nyifati Allah Hari ini Allah Ngasih saya maksiat Sementara Lupa Kalau Allah Ngasih sholat Duhur Sholat asar Sholat maghrib Sholat Sudah disitu Al-minanul kubra Pokoknya orang itu Sholat semua Ngasih itu Termasuk orang Yang didikte oleh Kitab Terbentuk oleh Kitab Al-minanul kubra Jadi disitu Hidup itu Enak semua Makanya Saya itu masih ingat Dialeknya Dua orang alim Nggak perlu saya sebut Ini agak sensitif Karena Ceritanya itu Ada anaknya Kiai Mau nyalet Karena dia Anaknya Kiai Tanya Mbah Dalile Nopo Nanti yang Kepengen Dedi jabatan Menyari jabatan Tusa Kalau yang jawab Tak sebut Nggak apa-apa namanya Jawabnya Mbah Mun Oleh Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf Didebat Sama orang alim Itu Nabi Yusuf Syariatnya itu Mansuqah Di syariati Rasulullah Muhammad Setelah tamunya pulang Mbah Mun Dibantah 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 Anak Kiai Wawalah Pemani Anak Nabi Masih ingat Kalimatnya Anak Kiai Wawalah Pemani Anak Artinya Nabi Yusuf Minta jabatan Ij'alni Ala Qoza'inil Jadi Akhirnya Semenjak itu Fakih-fakih Ilmu Tadi Saya ulang Akhirnya Saya cari Termasuk Saya di Kuduh Bam Mun Saya Goleh Dalileh Nak Uang Soleh Dibantah Uang Dalileh Kok diorder Saya Sempat Ternyata Saya cari Cari Am Yah Sudunan Nasa Alama Ata'um Waw Min Fakot Ata'ina Ala Ibrahim Alkitab Wal Hikmata Atenah Mulkan Azim Keluarga Nabi Ibrahim Diantara Sifat Yang Disebutkan Allah Adalah Dikasih Mulkan Azim Sebab Itu Akhirnya Kih-kih Indonesia Masihnya Safiyah Semua Politik Ya Kerso Ya Kerso Proposal Ya Saya Ini Maksud Saya Ini Yang Menyelamatkan Ilmu Kalau Orang Khusus Pasti Kedeng Tapi Orang Ilmu Setuju Nah Saya Enggak Tahu Setujunya Itu Bawaan Ilmu Apa Bawaan Nafsu Tadi Itu Yang Wah Ini Kurang Ajar Betul Orang Ini Kata Saya Tapi Saya Nyari Sisi Positif Kalau Saya Dibully Kan Saya Madlum Orang Madlum Gampang Jadi Wali Yang Dia Bully Berarti Wali Ya Sudah Berarti Wali Saya Nah Supaya Dia Juga Wali Sekarang Tak Bully Supaya Impas Jadi Ini Nolong Beli Jadi Saya 22 Hari Itu Kalau Habis Subuh Ke Rumah Sakit Tapi Kalau Asar Pulang Ajar Ya Begitu Terus Karena Mbah Saya Sukanya Ilmu Masya Allah Karena Ilmu Itu Penting Apapun Pakam Para Wali Itu Kalau Diingatkan Secara Ilmu Itu Terus Kayak Runtuk Sabur Kali Mencontohkan Dan Itu Valid Data Itu Valid Sofyan Bin Uyen Itu Orang Yang Masya Allah Gurunya Imam Shafi Gurunya Imam Malik Itu Beliau Menceritakan Dalam kitab Khilyatul Awliya Nabi Isa Itu Senangannya Ceria Ceria Nabi Yahya Itu Senangannya Bersengut Abusan Suka Kayak Takut Akhirat Takut Penyakit Tapi Bukan Takut Korona Saakhir-akhir Ini Fatwa Sekarang Jangan Baca Al-Qoroni Tapi Al-Qoroni Meskipun Saya Tahu Ada Yang Baca Koroni Di kitab Kitab Ada Yang Baca Koroni Tapi Sekarang Wajib Dibaca Al-Qoroni Sementara Sekali Dibaca Al-Qoroni Itu Nisbatun Ilah Jadi Makanya Ini Untuk Sementara Dibaca Ngikuti Yang Baca Uwes Al-Qoroni Meskipun Disarah-sarah Bifat Hiro Wakilah Bisukun Sekarang Harus Ijmak Dulu Al-Qoroni Karena Kalau Al-Qoroni Akhirnya Nabi Isa Ditegur Sama Nabi Yahya Mali Aro Kadoh Hikan Ka Anak Tak Manumin Makrillah Saya Melihat Kamu Suka Tertawa Sakan Akan Kamu Merasa Aman Tidak Kena Adab Nyawa Nabi Isa Akhirnya Balik Tanya Mali Aro Ka Abisan Ka Anak Kata Asumin Rahmat Allah Tak Nat Rahmat Allah Kau Bersengkut Dunia Rahmat Anani Corona Padahal Mangan Hujan Nen Dan Itu Figur Besar Akhirnya Kita Tahu Dan Saya Sering Cerita Juga Setiap Da'wah Nabi Isa Cari Shiro Runnas Nabi Yahya Cari Khiar Runnas Tentu Alasan Nabi Yahya Gampang Berteman Orang Baik Itu Baik Nyaman Akibatnya Baik Nabi Yahya Enggak Lima Ada Tan Zidu Ala Shiro Rinnas Kenapa Kamu Singgahnya Ke Orang Orang Yang Buruk Saya Ini Dokter Tentu Menyembuhkan Yang Sakit Akhirnya Terus Di Indonesia Banyak Kiai Yang Kancanan Orang Fasek Ya Banyak Tapi Tentu Yang Benar Itu Yang Mensolehkan Yang Fasek Yang Mesti Salah Yang Menjadi Fasek Karena Ketua Rabi Tapi Itu Lagi Lagi Apa Ilmu Yang Bisa Menjadikan Kita Percaya Itu Elmu Saya Suka Baca Kitab Yang Berbeda Saya Sekarang Baru Belajar Kitab Orang Orang Hanafi Orang Orang Maliki Saya Kiri Kitab Namanya Itu Sarah Bukhari Yang Dikarang Orang India Orang Modern Anwar Anwar Anwarsah Orang Orang India Itu Beliau Termasuk Mujadid Kalau Dalam Perasaannya Orang India Mensarahi Bukhari Kira-kira Sanatnya Syed Muhammad Beliau Itu Tiga Tempat Beliau Termasuk Orang Orang Yang Bisa Membentuk India Seperti India Kan Banyak Surah Hadis Termasuk Waliyah Al-Dahlawi Terus Syed Yusuf Al-Kandahlawi Banyak Syed Itu Beliau Cerita Cerita Di Kitab-kitab Itu Bahwa Ilmu Itu Harus Diungkapkan Terus Beliau Cerita Banyak Tentang Ya Tentang Kewalian Sampai Dalam Cerita Kewalian Itu Unik Dan Terus Tak Jadi Wali Itu Gampang Sekali Ya Diantaranya Itu Wali Itu Model Rasido Sab'atun Yudhilluhum Wafi Lillihi Yawmaladilla Iladilla Itu Diantaranya Itu Warajulun Da'adhu Imro'atun Datu Jamalim Waman Sibin Fakaulah Ini Akhavuah Model Gak Sido Menarik Menarik Ragilem Model Ragilem Sido 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 Dati Wah Yudhilluhum Wafi Dilihi Yawmaladilla Masalahnya Kita Ragilem Jadi Gampang Sekali Dalam Kitab Al-Minanul Kubra Dan Kalau Baca Itu Enak Misalnya Gini Tentu Masa Lalu Kita Yang Buruk Tidak Diceritakan Orang Lain Dan Itu Kadang Karena Gengsi Tapi Kalau Melihat Hadis Nabi Itu Gampang Sekali Umatku Semua Dimaafkan Kecuali Yang Memperlihatkan Salahnya Desanya Jadi Tidak Boleh Kalau Sampai Sekolah Tidak Naik Kelas Cerita Anak Dulu Tidak Naik Kelas Kalau Punya Utang Koperasi Tidak Pernah Bayar Tidak Boleh Cerita Seperti Tidak Boleh Kalau Ditanya Bapak Dulu Pinter Tidak Oh Pinter Sekali Harus Bilang Pinter Pernah Rengking Rengking Sekali Sudah Tidak Bapak Meskipun Dengan Makna Yang Lohowi Saya Dulu Ska Kan Saya Sering Diparani Orang Yang Mau Tobat Tercerita Saya Dulu Sering Main Perempuan Sering Mabuk Tapi Sekarang Saya Mau Tobat Gini Gini Karena Ini Orang Awam Tak Terima Tapi Saya Bila Gini Kamu Jangan Cerita Ke Anak Kamu Terus Dia Cerita Tapi Kan Saya Harus Jujur Karena Ilmunya Dia Baru Jujur Itu Penting Pak Menurutku Loh 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 Setelah Itu Saya Nyari Sar Termasuk Kitab Kok Bisa Orang Yang Tidak Mujahirin Orang Yang Menutupi Salahnya Malah Dimaafkan Yang Cerita Jujur Pernah Salah Malah Tidak Sang Bener Misalnya Seorang Bapak Cerita Cuk Pak Pacaran Tidak Ambung Misalnya Anaknya Mesti Suatu Saat Dia Puber Mesti Tidak Ambung Meniru Bapak Nah Kalau Yang Cerita Itu Ribuan Atau Juta Kalau Jaman Pondok Rizkiku Kombodoni Apalagi Yang Cerita Ini Ternyata Jadi Giyo Ternyata Gitu Tetap Jadi Kalau Pura Pura Soles Di rumah Pura Pura Soles Akan Akan Dipondok Tidak Pernah Kodok Tidak Pernah Setor Meluntir Tidak Pernah Tidak Pernah Apa Katanya Lucunya Oke Itu Alasan Alasannya Imam Muzali Itu Paling Masuk Akal Ini Saya Cerita Ila Ila'alimana Baruk Baca Imam Muzali Fa'inna Wata'ala Yakrohu Zuhur Al-Ma'asi Wa Min Asbab Zuhur Adalah Al-Mujahara Karena Allah Tidak Suka Maksiat Begitu Kelihatan Dan Awal Dari Kelihatannya Maksiat Adalah Semua Orang Cerita Akhirnya Maksiat Dianggap Biasa Cacik Jadi Kalau Semua Orang Cerita Zaman Mondok Nakal Itu Akhirnya Semua Orang Tapi Kalau Semua Kiai Sok Suci Atau Suci Betul Dan Semoga Suci Betul Kan Yang Maksiat Yang Mau Maksiat Ini Tidak Punya Alasan Karena Master Nggak Pernah Masih Meskipun Sebagian Yang Sebutuhan Tidak Pernah Konangan Tidak 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 Hebatnya Konsep Saya Dulu Eskal Kok Tadi Kullu Umati Mu'afan Illal Mujahiri Saya Dulu Eskal Eskal Tapi Setelah Baca Ih Karena Allah Tidak Suka Yurl Maksiat Allah Tidak Suka Kalau Maksiat Terlalu Muncul Dan Termasuk Sebabnya Muncul Adalah Setiap Orang Jujur Menceritakan Masa Lalunya Sebab Itu Kita Kita Sebagai Orang Islam Entahlah Istilahnya Mas Najib Islam Nusantara Moderat Macem-macem Saya Termasuk Orang Yang Sebetulnya Ingin Tidak Setuju Bukan Karena Menentang Nanti Ngapalkan Virkohnya Kebanyakan Tujuh Dua Ngapalkan Banyak Ditambah Islam Nusantara Islam Moderat Islam Garis Apalagi Oh Garis Lurus Ada yang Lagi Lucu Ya Tapi Setelah Saya ulang Lagi Setelah Baca Setelah Baca Banyak Itu Akhirnya Menjadi Tau Karena Apa Fitrah Fitrah Salimah Kita Misalnya Gini Ada Cerita Di Kitab Hitam Nabi Musa Pernah Istis Kok Gak Manti Kan Gak Terima Dia Seorang Nabi Kok Istis Kok Gak Manti Saya Ini Kali Muka Kenapa Doa Saya Gak Manti Kata Nabi Kata Allah Inna Fihim Nam Maman Diantara Yang Berdoa Sama Kamu Isti Hosa Kubru Ada Yang Nam Maman Tuk Nabi Musa Ngajarin Tuhan Ya Allah Kan Gampang Kasih Tahu Dia Siapa Tak Usir Supaya Ikut Isti Hosa Selesai Terjadi Pengirian Lucu Saya Ini Tuhan Saya Ini Tuhan Yang Mengharamkan Nam Maka Saya Ini Mengharamkan Nabi Saya Ini Mengharamkan Tuhan Kok Terus Ya Sudah Kalau Gitu Lalu Solusinya Gimana Solusinya Gimana Tuhan Ya Sudah Kamu Nyari Yang Namanya Ini Cari Sama Nabi